Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Melalui video ini saya akan menjelaskan petunjuk pelaksanaan dan teknis uji kompetensi 2 tulis dan lisan yang akan diselenggarakan secara online akhir pekan ini. Dalam video ini saya juga akan menjelaskan kisi-kisi uji kompetensi 2 ini. Jadi mohon disimak video ini sampai akhir. Pertama-tama saya akan menjelaskan uji kompetensi 2 tulis terlebih dahulu. Mari kita mulai dengan waktu pelaksanaan. Ujian tulis akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Juni 2022 pukul 8 pagi untuk kelas pagi dan pukul 13 untuk kelas siang. Jadi teman-teman harus on time. Selanjutnya ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan sebelum pelaksanaan tes. Yang pertama, mahasiswa bertanggung jawab memastikan keadaan yang kondusif ketika melaksanaan UK2 Daring. Yang kedua, mahasiswa mempunyai akun Gmail untuk keperluan login uji kompetensi 2 tulis Daring. Yang ketiga, mahasiswa direkomendasikan menggunakan laptop atau notebook ketika mengerjakan uji kompetensi 2 tulis Daring. Apabila mahasiswa terpaksa menggunakan handphone, mahasiswa wajib memastikan tidak ada gangguan notifikasi atau gangguan lain dari handphone tersebut. Yang keempat, mahasiswa mempersiapkan alat tulis dan print out lembar jawaban dengan format yang sudah ditentukan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang juga teman-teman harus perhatikan ketika pelaksanaan ujian. Yang pertama, soal ujian tulis berformat Google Form. Yang kedua, untuk menjawab soal ujian tulis, mahasiswa dapat mengklik lingkaran pilihan jawaban yang tersedia. Tiga, apabila terjadi kendala teknis, mahasiswa diwajibkan untuk menulis tangan di atas kertas atau lembar jawaban dengan format yang telah ditentukan. Yang keempat, lembar jawaban yang di-upload atau dikirim via Google Classroom kelompok masing-masing. Dan apabila terjadi kendala teknis, maka bisa dikirim secara pribadi ke dosen pengawas. Yang kelima, waktu yang diberikan untuk ujian tulis adalah 120 menit. Setelah 120 menit, form akan ditutup sehingga tidak bisa menerima kiriman respon mahasiswa. Jadi teman-teman harus mengatur waktu dengan baik saat ujian nanti. Yang keenam, ujian tulis terdiri dari Fahmul Masmuk 10 soal, Mufrodat 15 soal, Tarokib 15 soal, dan Fahmul Makru 20 soal. Yang ketujuh, apabila dosen penguji berhalangan hadir atau tidak mengawas, maka koordinator mahasiswa dapat menghubungi kontak person berikut. Yaitu ada Ibu Latifatul Jana, silahkan dicatat nomor WhatsAppnya. Selanjutnya, ada tata tertib penggunaan link yang harus teman-teman perhatikan. Link soal dan absensi mahasiswa dibuat khusus masing-masing kelasnya. Maka, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pengawas akan memberikan link absen dan soal yang sesuai dengan kelas yang diawas. Dua, mahasiswa hanya membuka link yang sudah diberikan dosen pengawas yang dibagikan di grup WhatsApp masing-masing kelas dan tidak diperbolehkan untuk membagikan link ke kelas lain. Terakhir, mahasiswa tidak boleh mengerjakan soal dari link selain yang dibagikan oleh pengawas di grup WhatsApp kelas masing-masing. Ini adalah juknis untuk uji kompetensi 2 tulis. Selanjutnya akan dijelaskan petunjuk teknis untuk uji kompetensi 2 lisan. Mari kita simak penjelasannya. Kita akan mulai dengan penjelasan waktu pelaksanaan. Ujian lisan dilaksanakan hari Sabtu 11 Juni 2022 pada pukul 8 WIB untuk kelas pagi dan pukul 13 untuk kelas siang. Mohon datang on time ya, teman-teman. Selanjutnya, sebelum pelaksanaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, uji kompetensi 2 Bahasa Arab 2 lisan daring dilaksanakan via WhatsApp video calling di smartphone. Kedua, mahasiswa bertanggung jawab memastikan keadaan yang kondusif dan berada di tempat yang mempunyai sinyal yang cukup kuat agar ujian lisan daring berjalan dengan lancar. Yang ketiga, mahasiswa berpakaian, atasan putih. Dan, bagi mahasiswi, berkerudung hitam. Selanjutnya, mahasiswa melakukan absen melalui WhatsApp group dengan menuliskan nomor WhatsApp yang nanti dosen penguji hubungi. Yang kelima, mahasiswa dan mahasiswi memastikan nama WhatsApp yang akan digunakan untuk keperluan ujian lisan sesuai dengan nama lengkapnya. Dan, yang keenam, mahasiswa-mahasiswi memastikan foto profil WhatsAppnya bergambar wajah asli. Selanjutnya, mahasiswi dan mahasiswa mengisi daftar hadir melalui link yang dibagikan oleh dosen penguji. Selanjutnya, ujian lisan terdiri dari dua. Yang pertama, kiroatul nas, membaca teks, dan juga takbir, ungkapan atau monolog. Dan yang terakhir, apabila dosen penguji berhalangan hadir atau tidak menguji, maka koordinator mahasiswa bisa menghubungi kontak person berikut. Ada Ibu Latifatul Janah lagi? Silahkan dicatat nomernya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang teman-teman mahasiswa harus perhatikan saat pelaksanaan ujian kompetensi 2 Bahasa Arab Ujian Lisan. Yang pertama, dosen penguji menghubungi mahasiswa melalui video call WhatsApp di smartphone-nya. Satu persatu, sesuai dengan urutan absen. Yang kedua, ujian takbir dilaksanakan sebelum ujian kiroatul nas. Dan yang ketiga, teknis ujian takbir. Teknisnya adalah dosen penguji meminta mahasiswa menceritakan atau mengungkapkan tentang satu dari tiga judul atau tiga unit materi yang diujikan. Mahasiswa diminta mengungkapkan minimal lima kalimat. Kemudian, teknis ujian kiroatul nas. Dosen penguji memberikan salah satu teks bacaan dari teks yang telah dipelajari, yaitu dari wahdah 1 sampai 10. Kepada mahasiswanya, kemudian dia membacanya melalui video calling WhatsApp. Inilah petunjuk pelaksanaan dan teknis uji kompetensi 2 tulis dan lisan bahasa Arab 2. Semoga sampai penjelasan ini semuanya jelas. Selanjutnya akan dibahas kisi-kisi dari uji kompetensi 2 kali ini. Mohon diperhatikan dengan baik. Berikut adalah materi yang akan diujikan pada uji kompetensi tulis bahasa Arab 2. Perlu diperhatikan referensi materi yang diujikan, yaitu dari modul kegiatan belajar 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di e-learning. Jadi silakan teman-teman login menggunakan akun e-learningnya masing-masing dan pelajari kegiatan belajar tersebut. Persiapkan dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya akan ditampilkan kisi-kisi soal. Perlu diperhatikan, untuk ujian tulis terdiri dari 4 bagian dan seluruhnya berbentuk pilihan ganda. Semoga sampai poin ini semua penjelasan dan semua materi yang ditampilkan cukup jelas. Selanjutnya akan ditampilkan materi yang akan diujikan untuk uji kompetensi lisan. Ada unit 6, 7, 8, 9, 10 untuk kiroah dan ada unit 7, 9, and 10 untuk takbir. Catatan referensi materi yang diujikan yaitu dari modul kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 5 yang ada di e-learning teman-teman ya. Yang terakhir adalah kisi-kisi soal lisan. Untuk ujian lisan terdiri dari 2 bagian yaitu takbir dan kiroah. Untuk takbir, penguji akan meminta mahasiswa menceritakan atau mengungkapkan tentang 1 dari 5 judul materi yang diujikan. Dan mahasiswa diminta mengungkapkan 5 kalimat dan masing-masing kalimat bernilai skor maksimal 4 dan total skor berjumlah 20 poin. Sedangkan untuk kiroah, penguji nantinya akan memberikan salah satu teks bacaan dari teks yang telah dipelajari yaitu dari wahda 1 sampai 10. Mahasiswa kemudian akan membaca teks tersebut melalui video calling whatsapp. Ini adalah penjelasan mengenai kisi-kisi uji kompetensi 2, lisan dan juga tulis bahasa Arab 2. Semoga penjelasannya cukup jelas dan membantu teman-teman. Semangat persiapkan dengan semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.